Oke teman-temanku semuanya disini penghasilan ya dari program mitra sinek video dan di video ini admin akan membagikan informasi dan pengalaman ya seputar bergabungnya di mitra sinek video ini serta bagaimana caranya dan disini teman-teman tentunya cukup dengan mengupload video ya di mitra program sinek video maka kita dibayar sesuai dengan peparan iklan yang dimunculkan di video kita ya nah jadi bagi teman-teman semua yang mungkin masih belum mendapatkan fitur ini maka admin himbau silakan lebih semangat lagi teman-teman untuk mengupload video dan buat kamu yang belum punya akun sinek video ya tentunya silakan buatlah akun baru teman-teman ini kesempatan buat kita semua untuk bisa menghasilkan cuan karena disini di sinek video teman-teman tentunya kalau misalnya kita mengajak pengguna baru bisa dibilang ya itu agak sulit ya maka inilah kesempatan buat kita ya jadi bisa kita mendapatkan penghasilan dari program mitra sinek video ini itu ibaratnya akun kita dimonetisasi teman-teman ya jadi itu sama ya sama halnya kayak di youtube juga jadi penghasilan kita itu dari tayangan iklan ya jadi ini salah satu program mitra yang kita dapatkan teman-teman apabila kita telah bergabung dan kemudian mengupload beberapa video yang original ya dan berkualitas tinggi dan bukan video re-upload dan kemudian teman-teman tentunya untuk hasil dari video ini itu akan dikirimkan ke dompet pencipta ya dan disini kita tap ya di bagian program ini dan untuk pengenalan disini teman-teman hadiah yang kita dapatkan dari salah satu video yang telah dibayarkan ini itu masih belum masuk ke dompet kita kita lihat pada bagian ini di bagian bawah ya ini catatan penghasilan dan kita coba lihat ya di bagian aturannya di bawah ini teman-teman kita lihat apa kebijakan monetisasi program jadi ini salah satu program monetisasi akun sinek video kita ya nah iklan program mitra kuai akan disematkan secara acak di video yang telah anda buat sebelumnya dan penghasilan anda akan dihitung berdasarkan paparan iklan yang sebenarnya nah untuk data spesifik silahkan buka halaman detail acara untuk melihat nah kemudian syarat telah berpartisipasi dalam program mitra kuai kapan dompet dan dapat menerima pembayaran nah disini di bagian bawah diperlukan beberapa waktu agar video dapat diekspos harap tunggu dengan sabar nah jika video anda tidak mendapatkan banyak exposure maka anda mungkin tidak langsung mendapatkan manfaat yang signifikan nah bahkan jika anda bergabung dengan program mitra kuai kami akan terus memperbarui fungsi untuk membawa lebih banyak manfaat bagi peserta acara jadi silahkan terus memperhatikan dan berpartisipasi dalam program mitra nah jadi bagi teman-temanku semua ini video yang bisa menghasilkan pendapatan ya tentunya dari tayangan iklan ya dari iklan yang ditayangkan di video yang telah kita upload teman-teman ya nah berikutnya tentunya langkah-langkah yang perlu kita perhatikan teman-teman untuk bisa mendapatkan program mitra snack video ini yaitu pertama kita buat ya kita buat akun kita itu real ya terutama silahkan teman-teman kamu buat yang namanya nomor telepon ya istilahnya kamu menghubungkan ya sesuai dengan data kamu teman-teman misalnya ini kita buka pengaturan itu atur semuanya teman-teman mulai dari nomor ponsel keamanan akun kamu ya seperti keamanan akun teman-teman itu kamu harus lihat ya dimana pada bagian ini ya untuk nomor ponsel sudah diverifikasi seperti punya admin sudah diverifikasi dan kemudian buat kata sandi kamu teman-teman ya nah selanjutnya disini pengaturan privasi nah pada pengaturan privasi teman-teman disini kamu harus atur semua ini ya ini jangan dihidupkan dan ini mengaktifkan catatan di tonton penulis ya ini aktifkan dan ini semua ya seperti ini dan untuk statusnya atau ini status online nya tentunya harus kita buat untuk terlihat untuk semua orang ya oke supaya teman-teman kita bisa menonton dan melihat konten kita izinkan pesan kirim ya izinkan teman-teman mengirim pesan ke kita ya setelah kamu atur semua informasi profilmu maka teman-teman tinggal mengupload video nah untuk tata cara mengupload video admin menyarankan video teman-teman langsung kalian upload atau expose melalui disini ya misalnya teman-teman mungkin apa namanya mau ngonten ya jadi di bagian tanda icon plus ini teman-teman ya disini oke setelah itu misalnya kalian rekam ya disini nah untuk durasi video ada yang video 5 menit ya ada yang 5 menit dan ada video kilat ya video kilat ini 15 detik dan kemudian kalau misalnya kalian mau buat durasi panjang ya disini teman-teman ya atau kalian bisa upload dari galeri juga ya nah misalnya kalian mau buat video misalnya dari sini ya langsung dari sini teman-teman admin lebih menyarankan kalian ya langsung expose dari sini atau buat video dari sini misalnya ini sudah selesai contoh ini ya nah untuk lebih meningkatkan kualitasnya teman-teman harus ya pakai fitur-fitur yang tersedia misalnya ini kalian lihat ini sebelah kanan yang bagian off ini ya ini oke sini teman-teman ya ini nah kalian tekan nah ini diperbarui menjadi video lebih kualitasnya lebih tinggi nah ini on ya ini harus kalian on kan kemudian klik di bagian berikutnya nah ini artinya kalau misalnya kita buat di bagian berikutnya ada pengaturan lanjutan di bagian ini teman-teman kalian buat ini apa namanya postingan yang HD ya hidupkan ini ya jangan dimatikan ya artinya itu supaya video kita itu ya berkualitas tinggi ya supaya lebih bagus lagi hasilnya begitu ya teman-teman ya nah itulah cara-cara untuk membuat video yang berkualitas tinggi original dan yang penting kamu hindari pelanggaran-pelanggaran misalnya buat konten seperti mungkin mengandung unsur kekerasan ya dan lain-lain ya pokoknya ya yang ya mungkin tidak menyenangkan seperti itu ya itu hindari itu teman-teman kemudian re-upload ya dan kalau bisa kalau kamu mau konten ya silahkan gunakan tambahan cahaya ya supaya nantinya bisa lebih bagus kualitasnya begitu ya jadi kira-kira gitu teman-teman ya silahkan lebih semangat lagi buat teman-temanku yang masih belum punya fitur-fitur ini ya sabar ya silahkan sabar dan ya usahakan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati